Pemirsa Pemprov DKI Jakarta ini akan meluncurkan rumah susun sederhana milik atau rusunami dengan DP 0%. Berikut timputan Siti Heredianti dan jurukamera Ilha Sarkasih. Provinsi DKI Jakarta akan segera meluncurkan rumah dengan DP 0 rupiah pada hari ini pada pukul 1 siang nanti yang diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anis Rashid Baswedan. Di tanah seluas 1,5 hektare ini akan dibangun sekitar 780 unit dengan 3 unit yang sudah mulai dari P21 24 dan juga 36. Harga yang tawaran penuh cukup bervariatif mulai dari Rp. 184 juta hingga harga Rp. 310 juta. Untuk progres dari pembangunan saat ini sudah dibangun satu tower yaitu sudah mencapai 4 lantai dan rencana-nanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan terus melanjutkan pembangunannya hingga selesai. Target penyelesaian dari rusunami di kawasan Pondok Lapa ini yaitu pada bulan Juli mendatang. Sementara untuk syarat ingin mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah tentunya syarat yang dia ujikan sepertinya Anda harus memiliki KTP DKI Jakarta. Kedua, diutama Anda yang sudah memiliki keluarga ataupun sudah menikah. Yang ketiga, Anda dipastikan belum memiliki rumah pribadi ataupun rumah milik pribadi. Yang terakhir adalah salah satu syaratnya yaitu Anda harus memiliki penghasilan minimal Rp. 1 juta hingga Rp. 7 juta. Jadi, Anda masih penghasilan renang ataupun di bawah Rp. 4 juta. Mungkin belum memiliki sempatan untuk memiliki hunian dengan DP 0 rupiah tersebut. Dari Jakarta, Siti Hadi Antirangana, Ilham Jarkasi, INews, melaporkan.